Halo apa-apa, selamat datang di channel Youtubenya Dika Suzaap Nah di belakang gue, dengan gaya gue yang udah kayak Lion King Sehingga lah, di belakang gue udah ada Emak gue, Mama, Bunda, Fiatimu, Tiara Beserta Mito WM1 Mesin Cuci, yeee! Rusak deh Ini mesin cuci pals, tuh liat Mesin cuci Tapi, sangat empeng Bahkan gue bisa dengan satu jari Kita mau unboxing dan mencoba mesin cuci ini Coba Mama peresmian dibuka Tolong Langsung aja ya, gue pengen kasih liat kalian Gimana sih cara kerja mesin cuci yang mini ini? Bentuknya kayak gimana sih? Pasti pada... Lah penasaran kan? Wuuuh B.. Jenang jang 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 Wam buang buang buang... Seperti apa isinya? Jenjang jang 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 Tadaaa Aaaaah Kayak gini baru atasnya doang Keluarin ga apa? Bisa deh Wow, ibu-ibu pun bisa langsung ngangkat Enceng Enceng Wow, so amazing Di bawahnya ini karet tuh Langsung benteng Di bawahnya ini karet Di bawahnya karet Langsung mengikat Langsung mengikat Langsung lengket Kayak ini ya, kayak rice cooker Apa namanya? Iya, kayak tempat nasi Buat kita biasa diagam Dalamnya kayak gini pemirsyong Coba Dibuka aja ibu Firti langsung Ini pengeringnya Ini pengeringnya Nanti kalo mau ngeringin baju Ini dipasang Masukin Langsung aja kita eksekusi Gimana? Ini dibelakang udah ada colokan kabelnya nih pemirsyong Kita cabut aja Tapi enak Ini di bawah-bawah kecil Tuh udah ada baju kotor Disitu Yang kita mau coba Ini muatnya 3,5 kg Garansinya 1 tahun Kapasitas 3,5 kg Kapasitas 3,5 kg Oke pemirsyong Palt pertama-tama ini Mama lagi masukin air Nah Jadi airnya bisa langsung masuk ke sini Kita tunggu airnya full ya Kalau airnya Kalau airnya nggak full Atau paling tidak 3,4 dari kapasitasnya Bisa merusak mesin cuci Lebih banyak bajunya Daripada airnya Mesin cuci akan berat Keputarannya Gitu Abaikan backgroundnya ya Itu gudang di belakang Oke sepertinya airnya udah hampir full Masukin sabun Masukin sabun Dengan kapasitas segitu Nah airnya cukup Di aduk-aduk Biasa sabun deterjen itu harus di aduk-aduk Supaya dia larut Kalau dia larut Nanti maksimal mengeluarkan potorannya Nah kita masukin ya Masukin Lagi bang masih bisa Masih bisa Masih Masih ada Ini masih cuci yang lama Ini muat nggak? Muat sih kayaknya Wih Termasuk satu spray lagi pemirsa Dan ternyata muat Wah Keren Diluar ekspektasi Kita langsung nyalain berarti ini Kesini Iya mah? Muternya Kalau ini kan buat ngeringin Dry Berarti dia ke Sini 10 menit 10 menit Berarti segini Oke 10 menit ya Terus Terus Dia kalau pas muter Keluar lampu Tuh Ada warna biru Apaan mah? Balak baliknya tetap Seperti mesin cuci yang gede Jadi ke kanan Terus ke kiri Jadi berarti Nggak asal ngucek Iya Nah ini bisa kita tutup Sambil menunggu Sementara dia nyuci Supaya airnya nggak lompat-lompatan Keren Terus getarannya juga nggak lebay pemirsa Keren tuh lihat Dia cuma sekecil gini Ini sedengkul mamah Sedengkul mamah tuh Yaudah kalau gitu kita tunggu Spoonnya dulu Setelah bunyi klik 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 Jadi udah selesai Menggilingnya Ada di Sini ya Di atas Terus Terus kita buang airnya Nah ini Sebelum dibuang Sebelum selesai nyuci Ini Selang air Selang pembuangannya Jangan dikebawahin Karena dia Langsung berhubungan Nggak ada Nggak ada kuncinya Jadi airnya Begitu itu langsung kebuang tuh Kalau mesin cuci yang gede kan Langsung kebuang Kalau mesin cuci yang gede kan Ada penguncinya Jadi dia nggak ada penguncinya Begitu lo Jatuhin selang Airnya keluar Berarti saat lagi mencuci Itu selang harus dipastikan Ada di atas terus Begitu Langsung Mulai mau habis airnya Mulai mau habis airnya Setelah airnya habis Harus naikin lagi selangnya Lantas Dicantel lagi Nah karena kita mau Masukin air Buat ngebilas Berarti ini sekarang waktunya ngebilas Ngebilas kurang lebih butuh berapa menit Sama lah 10 menit biar bersih Sama lah Kalau nggak 5 menit 2 kali 5 menit tapi 2 kali pembilasan Atau 10 menit Ini praktis banget buat anak kos Atau ibu rumah tangga yang baru nikah Atau punya anak satu Setiap hari mencuci Paling kalau baru punya anak satu tuh 2 kali nyuci deh Ya kan Kalau untuk anak kos Bisa nih 3 hari sekali nyuci Buat Masuk sini Karena dia Agak gede juga ternyata ya Isinya Tidak selang return Makasih kasih Oke ini sekarang kita ngebilas lagi Abis dibilas baru nanti kita kasih lihat Cara ngeringinnya Ini mesin Ini keranjang buat pengeringin Pembilasan udahan nih Terus dipindahin ke Kember 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 Kenapa dipindahin ke ember Karena Karena Kita mau ngeringin Ya kita mau ngeringin di Tambung yang sama Seperti ini Ini tutupnya nanti Nah ini alatnya Ini ada Puncian Puncian Coba kasih lihat ma Oh ada 2 Berarti ini kalau hilang bahaya nih Iya nggak klik kita Masukin Masukin tuh Klikkan Oh gitu doang jadi dia paten terus masukin karena dia kecil jadi gak bisa banyak-banyak harus sabar jadi piece by piece apa sih masih cukup gak udah segitu dulu prosesnya seperti biasa kita puter tapi ke atas oh waktunya lulusan dry udah puter kan udah despacito pasito pasito udah kita coba seberapa kering mah ya lumayan kering oh lumayan untuk mini keringannya lumayan masukin lagi deh coba spray smooth gak disitu sendiri ya lu spray bisa nih masih satu masuk habis tenis siah bisa kita tutup lagi dan keringkan lagi kayak tadi caranya masih sama bisa kelihatan ya tuh airnya keluar tuh banyak tuh berarti efektif kecil-kecil cabai rawit ini kenapa harus dipegang karena dia kan kecil pengeringnya pengeringnya sementara tepatnya bisa jadi karena terlalu enteng makanya dia goyang-goyang gini oke pemirsa sekianlah sudah unboxing kita mesin cuci mito WM1 yang efektif kecil mungil tapi sangat berguna ini nah jangan lupa subscribe channel anak saya Dika Suza oke ting 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 sampai ketemu lagi saya mamah bunda mak bohai nanti kita lain kali akan ketemu lagi di youtube anak saya Dika oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh